Inje kilometer 13 Pak polisi Tolong Pak polisi Apa enggak ada polisi yang menonton ini Apa enggak ada polisi yang menonton Kawan-kawan Kawan-kawan hubungi dulu polisi Kawan-kawan hubungi dulu polisi siapapun Di kota Medan hubungi dulu polisi Kawan-kawan Yang didatangi sama warga rumahnya Pak Udah gimana Pak? Ditahan ya Pak informasinya Pak? Kan belum 1 ke 24 jam Nanti kita lakukan perdalaman, pemeriksaan Dan lebih punya Konteks itu kan harus Dilakukan verifikasi Juga dengan ahli berkait Mulai dari bu Kemudian dari ahli agama Ya Ya ada beberapa masa yang Ke rumahnya ya Ya akhirnya Surudi Simamora Alias anak botak ini Diamankan aparat kepolisian Setelah dikepung warga Dia nampak sangat ketakutan Sampai live di tiktok Ngemis-ngemis Agar polisi datang menjemputnya Ya iyalah Mending diamankan polisi Ketimbang diamankan oleh warga Karena Kalau warga yang mengamankan Tentu warga punya cara sendiri Dalam mengamankan si Rudi Yang tentu saja bisa membuat si Rudi ini Pindah ke alam lain Tentu ini efek dari Kelakuan dia yang memang agak lain Agak lain dalam menyampaikan pandangannya Sebenarnya ocehan dia ini sudah sangat sering keluar jalur ya Bukan lagi sebatas menyampaikan pandangan yang berbeda dalam menyikapi ajaran di agama lain Tapi juga suka berdusta Menebar kebohongan Dan mengolo-olo dengan cara berdusta Yang disampaikan tidak sesuai fakta dan data Tapi dia mengolo-olo dengan cara yang sangat menghina ya Ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya Saat dia berdebat dengan apologet muslim ya Saya prediksi tinggal menunggu waktu saja akan masuk di Hotel Pordeo Untuk kedua kalinya tentu saja Karena dia juga pernah tersangkut kasus yang sama di tahun lalu Kalau tidak salah sekitar satu tahun dia menikmati suasana di Hotel Pordeo ya Dan sekarang nampaknya dia akan mengulanginya lagi Inilah penghinaan dan kedustaan anak botak terhadap Islam Dia juga berdusta Yang video lengkapnya bisa disimak di kanal Fakta Islam TV ini Lalu Pak Ustaz mengatakan Kalau Al-Quran itu karangannya Muhammad Dari mana Muhammad tahu di dalam lautan itu ada api Ya ada yang ngasih tahu dong Ada yang ngasih tahu Karena kan dia punya teman-teman banyak Seperti Umar bin Hatab dan lain-lain Gak ngerja bu dimana nih si kemah orang ini ya Datang Islam Wallah Allah Maha Besar Ternyata di dalam lautan itu ada api Aduh bodoh kali Sikit-sikit Allah Maha Besar Padahal pipa minyak yang bocor Tuhan ampun doro Kalau berbicara dengan orang-orang Islam yang mabuk agama ini Pipa minyak yang bocor di Amerika Utara Dibilangnya itu mujizat Al-Quran Ada pipa minyak loh yang bocor Mau sampai kapan kalian dibodohi, ditipu Oke ya teman-teman semuanya Saya tampilin lagi data ya Nah data ini dari penelitian Rusia dan Amerika Oh ini pipa bocor Ya teman-teman ya Oh pipa bocor ini ya Oh bocor pipanya disitu Padahal disitu menurut penelitian ada gunung ya kawan ya Dan tidak cuma terjadi di Amerika Utara Tetapi juga di bagian bumi lainnya Hahaha bikin malu aja Hahaha Odoh adoh Gunung berapi bawah laut Hunga Tunga di Pasifik Tim peneliti dari Amerika menyebutkan Hal ini diungkapkan setelah mereka berhasil menemukan beberapa fakta Bahwa ada gunung berapi bawah laut Jadi kalau kita cermati Si Rudi Simamora ini terlalu liar dalam menarasikan apa yang tidak dipahaminya Bahkan saking liarnya Dia tak bisa membedakan antara berpendapat dengan menghina Sangat banyak narasi penghinaannya Tapi memang kaum muslimin tak terlalu mempersoalkan ya Akhirnya dia makin gila dan kelewatan Karena mungkin merasa aman ya Itulah yang memicu reaksi warga khususnya muslim Lah kok ilah kita Lah kok nabi kita Lah kok kitab kita dilecehkan sedemikian rupa oleh si Rudi ini ya Nah sebenarnya kalau berpendapat ya Dalam debat ya Dalam debat Terus pendapatnya disandarkan pada dalil Walaupun dia salah memahami Kita harus hargai Gak boleh menghukum yang salah paham terhadap dalil Gak boleh Siapapun berhak dihargai pendapatnya Terlepas itu salah atau benar Kita gak boleh menghukum seseorang karena kebodohannya Gak boleh ya Ketika dalam Al-Quran Ada ayat yang menjelaskan tentang adanya api dalam lautan Siru dibilang Muhammad tahu dari teman-teman yang ngasih tahu Lalu dia menyebut beberapa nama sahabat nabi Lah ini kan perpaduan antara kebodohan dan kedustaan Kenapa? Lah di masa nabi di abad ke-6 Kan ayat ini belum terbukti secara fakta Ayatnya sudah ada Tapi belum terbukti secara fakta Mereka tinggal di padang gurun yang jauh dari lautan ya Nabi dan sahabat itu tinggal di padang gurun loh Bukan di dekat lautan Bukan di pinggir pantai Bukan Tapi di tengah gurun Padang pasir yang Tandus Gak akan ketemu laut Apalagi menyelam di lautan Dan di zaman itu belum ada ilmu geologi Oseanografi Belum ada alat memantau ke dalam lautan Bagaimana keadaan dalam lautan Gak ada Gimana tahu api dalam lautan yang ditemukan Justru di abad modern oleh para ahli kelautan Jadi ini gak sembarangan Nah Lalu dia masih berdosa lagi Dia bilang api dalam lautan itu pipa minyak yang bocor Padahal faktanya Semburan api yang ditemukan ilmuwan di beberapa lokasi dalam lautan Itu gak ada kaitannya dengan pipa minyak Gak ada kaitannya dengan pipa minyak yang bocor Jadi ayat Al-Quran telah mengabarkan itu di abad ke-6 Faktanya itu baru terbukti di abad ke-19 Gitu Jadi itu fakta Jadi si Rudi mencoba menarasikan Menghina dengan caranya dia sendiri yang luar biasa ya Gak apa-apa sih si Rudi berdusta Itu implementasi dari kebodohannya Tapi yang dipersoalkan adalah ketika dia bernarasi bahwa Ini kebodohan umat Islam Dibodohi, ditipu Yang mungkin hampir-hampir sama dengan Ahok ya Ya dibodohi oleh Al-Maida 51 gitu kan Kan itu Orang Islam mabuk agama Kan begitu tuduhannya Lah kok dia yang bodoh Gak tahu fakta Tapi yang dituduh ke umat Islam Nah ini persoalan Sama seperti dia mengejek Nabi Muhammad yang dia sebut meneliti haid Menyebut Allah itu rasis Itu bukan lagi pendapat bro Tapi berdusta dan menghina Sudah berdusta menghina pula Karena yang dia sampaikan tidak berdasar dali dan fakta yang bisa dirujuk Ini karangan dia aja ngarang-ngarang gitu ya Nah ini bukan salah memahami Tapi jelas-jelas menghina Kalau misalnya dalam debat ada orang kafir yang bilang Muhammad bukan Nabi Al-Quran itu karangan Muhammad Ya itu gak bisa dipersoalkan Namanya juga pendapat orang kafir ya kan Malah di Al-Quran sudah disampaikan kok Bagaimana pandangan orang kafir terhadap Al-Quran ya Terhadap Nabi ya Cukup dijawab aja Dan dijelaskan untuk membantah tuduhannya Jadi gitu menyikapinya ya Tapi kalau misalnya mengatakan orang Islam bodoh Mabuk agama Karena percaya ayat Al-Quran Ini tentu tak bisa ditoleransi Karena ini sudah kelewatan Melampaui hal-hal yang bersifat pendapat ya Saya seri mengatakan Tuhan mustahil mengalami kematian Jangankan tiga hari Satu detik pun tidak mungkin Karena mati adalah sifat mahluk Bukan sifat Tuhan Ya Walaupun bangkit dari kematian Itu bukan mengalahkan maut Nah karena secara logik Mengalahkan maut artinya Tidak pernah takluk menghadapi maut Kalau tiga hari dikuasai maut Lalu bilang hidup lagi Ya Itu bukan mengalahkan maut Tapi malah takluk pada maut Menurut saya seperti itu Dan logik kan Saya ilustrasikan petinju Kalau dia jatuh dalam hitungan 10 detik Kemudian tak melanjutkan Panding gitu ya Jelas dia kalah K.O Walaupun mungkin setelah K.O Setelah dinyatakan K.O gitu ya Terus satu detik berikutnya dia bangkit Kira-kira masih menang gak? Enggak Masih lanjutkan ke pertandingannya? Enggak Karena sudah dinyatakan kalah Jadi Kalau sudah dinyatakan K.O Walaupun Setelah itu dia bangkit lagi Malah dia sigap lagi Dia kuat lagi Atau tetap aja kalah Jadi ini argumentasi logis yang saya pahami Cara cerdas dalam mematikan argumentasi lawan Enggak ada subjek dan objek yang dihina Beda dengan si Rudy Entah mungkin dia menghina Islam Biar ngetop banyak yang ngasih donasi Entahlah Yang pasti apa yang dia lakukan Bukanlah sesuatu yang bisa dicontoh di dunia apologet Silahkan berdebat Tapi harus paham mana pendapat Mana penghinaan Pendapat harus berbasis data dan fakta Ini datanya Saya mau memahaminya begini Sedangkan penghinaan itu gak peduli ada fakta atau data Gak peduli ya Gak peduli datanya menjelaskan tentang apa Gak peduli Yang penting menyerang Nah kan kacau kalau seperti ini ya Nah makanya kita jadikan masalah si Rudy Simamura ini Sebagai pelajaran berharga untuk siapapun Dan kita sebagai muslim memasuki dakwah lintas agama ini Prinsipnya bukan menyerang Karena posisi kita bukan menjala manusia Bukan membawa umat beragama lain Untuk ke agama kita Tidak Tapi kita melakukan perlawanan sebagai reaksi Reaksi atas serangan pihak Oten Mereka yang mencaplok nama ilah kita Masuk di terjemahan kita mereka Bahkan istilah Alkitab pun yang notabene yang istilah dalam Islam Dicaplok dijadikan judul terjemahan kita mereka Lalu mereka klaim Al-Quran membenarkan kita mereka Ini yang kita lawan Ya Kengacoan ini yang kita lawan Mereka juga yang rajin ngajak muslim masuk ke rumah ibadah mereka Padahal muslim gak ngajak mereka hadir dalam ritual peribadatan kita Ya Jadi ini melewati batas-batas toleransi Dan ini tidak bisa dibiarkan Mereka juga para misionaris keluar masuk kampung muslim Ngajak murtad Mereka menjalankan misi kristenisasi Indomisasi Berasisasi Pacarisasi Bahkan hamilisasi Ada yang nikah dengan muslimah Pura-pura mu'alaf Setelah nikah eh dibawa ke gereja Ternyata mu'alafnya hanya bohongan Tujuan utamanya apa? Ya kristenisasi Jadilah seperti Asmiranda Dan Asmiranda bukan sendiri Sebenarnya banyak Asmiranda agak ngetop karena memang dia artis ya Jadi kita belajar kristologi sahabat Bukan mencampuri urusan agama orang lain Tapi upaya melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan Yang gentayangan di sekitar kita Kita edukasi umat Ya agar tidak mudah terjerumus dalam penyesatan Itu saja sahabat triaksen kali ini terhadap kasusnya Rudy Simamora Mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan Sekaligus menjadi pelajaran Sampai jumpa di video berikutnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh